Halo, apa kabar? Hari ini Bandung agak dingin, jadi aku pakai ceket anyway. Ini aku custom ya, karena aku my day. Gak penting banget. Oh iya, kemarin aku ke McDonald's. Karena promonya kan dua hari ya, jadi aku ke McDonald's lagi. Dan kebetulan kemarin aku ke random sama orang-orang yang tertip. Jadi kemarin tuh enak banget gitu, antrinya tertip, orang-orangnya pada tahu diri. Jadi ya lebih cepat aja gitu. Mungkin juga karena aku datangnya gak tahu malam ya, seperti hari sebelumnya. Oke, ini lah, aku mau unboxing paket. Ini ada beberapa paket. Dan salah satunya aku ada check out macaroni. Nah itu macaroni-nya tuh di random, beneran di random. Jadi aku juga gak tahu itu isinya macaroni jenis apa gitu. Karena waktu itu kan, ini tuh belinya tuh sebelum awal Februari tuh, yang event gua dua. Nah ini baru datang kemarin, barangnya. Jadi aku ada check out macaroni dua kilo. Dan aku gak tahu, ini apakah yang asin, apakah yang kedes. Atau satu lagi apa ya, kayak gitu. Karena waktu itu, netizen udah pada gak sabar minta cemilan. Jadi, yaudah nih gua kasih macaroni, kata dia. Terus kan, ini macaroni apa? Alah udah, pokoknya lu check out aja untuk yang percaya-percaya aja, kata dia. Ya udahlah, aku pikir kalau keju ya, kebetulan ya. Karena aku memang, kalau anak-anak aku kan sukanya pada yang keju. Jadi aku bisa lawer. Tapi kalau yang pedes atau yang asin ya gak apa-apa juga. Kita lihat barang-barangnya aku dapet apa. Yang mereka itu begitu gitu, sampe saking saking tede gitu ya, udah. Ya pasti ada yang check out. Ya udah, sekarang makanan juga di random gitu sama mereka. Eh bukan mereka sih ya, makanan itu. Jadi mungkin mereka itu lupa juga tentang sebuah perjalanan ya, ketika mungkin penonton mereka baru satu. Baru sepuluh, baru seratus. Sekarang kan menontonnya udah ribuan gitu. Jadi, mereka hanya mikir, ah semua orang juga mau check out di gua. Ya itu sih terserah dia aja. Nah ini aku ada beli sabun. Sabun yang, sabun viral itu loh. Karena kan, untuk mencuci yang putih-putih tuh. Terutama kos kaki ya. Nah jadi, pakai sabun ini tuh beneran bisa putih lagi gitu. Jadi aku kemarin beli check out. Karena ada promo. Cuman, kata beberapa pokok, mungkin ada yang falso atau gimana. Karena kurang kuning, aku mau belakang 2 amat. Gimana buat nanti ini gitu ya. Tapi, masih juga ada beli cermin. Tapi, yang pengen ini aja sih, pecah tangga gitu. Kayaknya sih, gak aman. Oke, kita lanjut ya. Terus, aku ingin beli. Oh ini aku beli ambiaran. Di Stylist Mami. Karena dia kan, akhir Februari ini dia mau ke Bangkok lagi. Jadi, baju-baju yang belum sell out, ya kemarin diambiarin semua serba 80 ribu. Jadi, kalau kamu mau cek tokonya, sampai akhir Februari ini ya. Dia semuanya diambiarin 80 ribu. Kebeneran yang waktu itu aku incar, ya diambiarin gitu kan. Waktu mereka live di Bangkok itu. Sampai dengan kembali seminggu atau dua minggu setelah mereka kembali. Bulan lalu ya. Itu harganya masih di atas 150 ribu. Jadi, ini aku dapet kaos ini. Cuma 80 ribu. Kaos It's Me. It's Me Basic. Karena aku suka material yang sayap gitu. Dan kebeneran diambiar, ya udah aku cek out aja. Selesan shopping ya. Nah, ini aku beli bawahan. Nah, ini juga celananya waktu itu di atas hampir 200 ribu. Terus diambiar 140 ribu. Aku belum mau check out. Karena aku pikir, yaudah lah kalau emang rejeki gue juga pasti dapet. Dan akhirnya aku dapet di harga 80 ribu. Nah, itu makanya ada yang aku patah bilang. Segala sesuatu yang kamu inginkan, mereka menginginkan kamu juga. Ya, itu bener gitu. Karena dia menunggu aku loh untuk di-check out. Bukan kebahagianya diriku. Nah, ini aku beli kabel. Karena kabel data aku sudah mulai error. Kabel charger ya. Jadi, aku kemarin check out. Merknya apa ya? Lupa lah. Pokoknya mah yang penting HP aku kecas gitu. Ini apa lagi ya? Oh, ada satu lagi, sorry. Nah, ini aku beli sabun di Cimega. Ini sabun kojik. Jadi, 4 biji, 2 yang besar dan yang kecil ya, harganya cuma 50 ribu. Karena biasanya sabun kojik itu, ya yang besar itu 30-an ya. Nah, yang kecil itu 15 ribuan gitu. Jadi, karena Cimega ambiarin, aku jadi beli. Oh, dibonusin. Ya ampun. Dibonusin dong sama dia. Katanya dia dapet 4. Oh, sorry. Aku salah ngerti. 4 yang besar, 4 yang kecil. Aku pikir 4 itu 2 besar, 2 kecil. Ternyata 4 yang besar, 4 yang kecil. Oh, murah banget ya. Dan masih ada loh. Kemarin aku lihat, ya kalau nggak di Cimega, Vestito juga ada ambiar ini. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga semua harapan dan cita-cita kalian cepat terwujud ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kita bisa check out dimanapun kita mau. Bye-bye. Bye-bye.